selamat menikmati apa kabar kalian hari ini semoga semua sehat alhamdulillah ini adalah suasana pagi setelah semalaman diguyur hujan tanaman pada supur dan seger-seger semuanya mereka pada berbahagia karena semalaman diguyur hujan bawang pre aku seger-seger sekali ada daun katuk daun min juga ada mulai terubus karena beberapa hari yang lalu habis dicucui ayam sekarang sudah mulai terubus daun-daun baru yang cantik-cantik dan untuk katuknya ini baru satu minggu ditancep di tanah ya alhamdulillah sudah mulai survive si kangkung alhamdulillah gemoy-gemoy yang beberapa waktu lalu sudah dirabuk sama micin seperti kata bang yakub merpati putih walaupun nanamnya tidak di tempat yang luas hanya di polybag tapi kalau subur seperti ini kan alhamdulillah sekali ya teman-teman bisa dimanfaatkan di sayur gitu disini juga ada para pocil-pocil kucing kecil-kecil dan terong aku yang sebelah sana sudah mulai keluar pucing terongnya Masya Allah seneng banget bisa panen terong lagi dan di galon bekas sebelah sini ada perkucai-kucean yang biasanya untuk dadar telur atau bikin tempe goreng kemul terong bulat lalap atau terong lampu teman-teman Masya Allah gemes banget tadi sudah bahas tempe goreng kemul nah di sebelah sini cabai rawitnya gembel banget tuh mereka seger banget karena semalam habis dikuyur hujan semalaman pucing belimbing manis Alhamdulillah sudah mulai terlihat agak gedean sedikit nih teman-teman dan ini update untuk sayuran yang lainnya ya ada brokoli apple futsa bayam yang super gemoy-gemoy dan sudah waktunya dipanen tapi bosan karena tiap hari masak sayur bayam hari ini skip dulu tidak masak sayur bayam ada selada daun daun lebar masya Allah gemoy banget nih teman-teman seger banget karena memang habis dikuyur hujan jadi mereka seger banget disini ada sawi persawi sawian disini sawi sesin dan disebelah sini sawi pahit bayam berhasil ada kentang juga dan yang disebelah sini ada selada strawberry masya Allah nih bakal buahnya banyak banget ngegerumbul dan masih ada bunga baru juga nih ya tunggu cantik banget disini ada pare ayam yang pare ada grit-gritnya yang rasanya pahit itu perseme-semean tomat cherry dan ini pak coy dan sebelah sana ada bayam dan untuk yang ini ini pare belut yang panjang-payang seperti belut bawang merah sawi bayam gede daun upi seledri pertomat tematan cabai timun temunya gendut gendut ada ciplukan juga nih terong terong ungu ya teman-teman sebagian sudah pada dipanen dan itu ada yang warnanya kuning karena untuk bibit kembali nanti sebelah sana ada jahe pohon atau sayur lompong cintan dan yang ini kacang panjang dan inilah update kebun di pagi hari ini setelah semalaman hujan ya teman-teman jangan lupa makan apa yang kamu tanam dan tanam apa yang kamu makan sebelah sini itu adalah tanaman korban ayam juga sama korban ayam padam brindil semuanya sebenarnya ini adalah tanaman timun mini dan melon golden tapi sudah pada brindil semuanya yang di kombong ini bayam sama sawi ada tomat juga yang dulunya juga korban ayam di aca-aca ayam tapi sekarang sudah kembali seger dan gemoy kemai 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 Terima kasih.